Hai Sore Tribunus di hari ini kita berada di rumah dokter Wayan dokter yang beberapa hari lalu sempat viral karena mendiami rumah mewah yang tampak umur dan penuh sampah di dalam rumahnya dan bahkan sang dokter juga masih membuka praktek pengobatan untuk keluarga sekitar jadi dokter Wayan sendiri memang dikenal sebagai dokter yang baik hati dan juga ramah kepada warga sekitar atau kepada para pasien yang berobat dapat kita lihat beberapa wartawan saat ini tengah melakukan peliputan di rumah dokter Wayan jadi dokter Wayan sendiri diketahui warga itu tinggal di sini sejak tahun 1990-an dia dulu bekerja sebagai salah satu dokter di perusahaan ini informasinya Ibu sempat jadi apa asisten rumah tangga di Rumanya tahun berapa tahun berapa ya Mbak itu di tahun 2010 lah gitu ya di singkat aja ya kondisinya gimana waktu nafas dan sosoknya gimana sih dokter Wayan ya biasa sih dulu emang gitu enggak gitulah pokoknya pakaian juga necis lah gitu rapih terus kenapa jadi sekarang jadi begini kata saya juga juga heran gitu di rumahnya gimana sih kondisi rumahnya gimana sih beratakan dulu sampah dulu eh dulu emang enggak ya sekarang mau sampah doang didalamnya juga plastik banyak sampahnya banyak sampahnya platik plastik perabotan juga kayak apa kita tapi suka terima tamu Bu ini apa pasien iya suka masih terakhir kapan bu terima pasien apanya yang berobat ke sini ada habis maghrib terakhir hari apa kemarin hari apa kemarin berapa hari yang lalu enggak tahu itu mas saya nggak tahu ya kan saya juga sakit nih sakit di rumah berobat juga kesana berobatnya ke sini itu ke mundur kan di sini gimana ya keras obatnya, yaudah kemundur. Waktu selama jadi asisten rumah tangga, sosoknya bagaimana? Pak dokter ini, kondisi rumahnya bagaimana? Lagi dulu mah bagus, rapih. Makanya kalau ada pasien teh, ada yang muji-muji. Oh, cena enak, cena enak lah. Katanya rumah tak dokter, sekarang ada bi-ici mah. Ada bi-ici mah, enak, katanya pada bersih. Ya, cuma segini, memang nggak bisa. Kalau emang nggak di-chat dari dulu atau gimana? Belon. Kalau dari dulu emang begini, nggak di-haci nggak di-chat? Jadi rumah ditinggalin jadi berantakan begini, di-jimin aja sejak tahun? Baru. Kalau ditinggalin sekarang baru berapa hari? Tiga hari? Kira-kira di situ? Berapa tahun? Oh, nggak terawat. Oh, terawat. Ya, semuanya banyak. Berapa tahun? Kondisi kayak begini udah berapa lama? Sekarang, ingat-ingat dulu ya. Saya lagi punya suami sama sinanatnya tahun berapa ya? Tahun 2011-an gitu. Eh, apaan tuh? 21 mungkin, Bu. Iya, gitu. Oh, iya kan. 21-an gitu ya. 21. Kalau sesaknya gimana sih, Bu, Dokter Wayan tuh? Yang Ibu kenal? Tetangga bagaimana, Bu? Ya? Sama tetangga bagaimana, Bu? Enggak, biasa aja. Bama 2-an. Gak suka nama nggak? Tertutup ya, Bu? Enggak. Enggak. Ya, Alhamdulillah. Lagi bersih ini, Ma. Lagi ada Ibu di sini, Ma. Apalagi orang mana-mana juga pada dasar ke sini. Sampai di sini, ya. Maaf. Sebenarnya jarang, Ma. Ini di rumah, Anda kan nggak diurus gitu. Jadi ngelihatnya orang-orang, nggak sama ya. Sebenarnya apa sih, Bu? Jiji, gitu. Penyebabnya apa sih, Bu? Penyebab apa? Dokternya jadi begini. Ya. Tinggal bareng sampah kayak begitu, sejak apa? Kenapa, Bu? Enggak tahu sih. Kalau itu, Ma. Sebenarnya ini ditinggal sama istrinya, Ibu sendiri itu. Ibu sendiri itu dulu kerja di sini berapa lama? Ya, ada sih itu setahun, Ma. Ya. Lagi ada Ibu Nur aja. Lagi nggak ada Bu Nur, ya udah. Kan kamu kerja begini. Kata Bu Nur, awas. Ibu sendiri, jangan mau ya kerja di sana. Namanya juga. Nyebutnya juga apa sih? Orang gelok, namanya gitu. Oh iya. Ya siap, Bu. Tentang ke sini. Bukan ibu nama? Cici. Ibu Cici. Mohon. Bucsia berapa, Bu? Bucsia antar. Bukan dikak. Bukan dikak. Bukan dikak. Bukan dikak. Beri gila puluh kilang lah lah. Mohon. Oh berarti waktu pas ibu itu, masih pas sama istri pertama tuh? Iya. Iya, Bu Nur. Iya, iya. Jadi dia punya anak apa yang? Bu Nur? Eh, Pak Dokternya lah punya anak yang kedua. Kan dia, eh, apa? Jadi sama Bu Nurnya udah harmar. Jadi anaknya mau punya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!